Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Begini ya judulnya ya Alkitab UBS yang ditolak gereja Alkitab UBS Alkitab Terbitan United Bible Society Yang ditolak gereja Surah-surah di dunia ini ada sebuah lembaga Alkitab Dunia Yang beranggotakan kurang lebih 240 negara Ya lembaga Alkitab Dunia itu namanya United Bible Society UBS Salah satu anggotanya dari Indonesia adalah lembaga Alkitab Indonesia Semua Alkitab Terbitan UBS itu inti isinya kontennya sama Cuman bahasanya doang yang beda-beda ya Bahasa masing-masing negara Tapi inti inti ajaran atau inti kontennya sama ya Alkitab yang UBS yang di Indonesia adalah LAI Ini ditolak oleh gereja-gereja Ya mereka menganggap bahwa Alkitab LAI itu sudah diselewengkan Lalu mereka mempunyai kitab-kitab pembanding Yang disebut teologi Ya Mulai dari yang berbahasa Ibrani Alkitab Ibrani, Alkitab Yunani Dan lain sebagainya United Bible Society Mendasarkan Alkitab adalah kepada Alkitab dari Perkamen-perkamen Atau dari tulisan-tulisan yang ada disimpan di dalam museum Museum Alkitab ya Lalu diterjemahkan ke dalam masing-masing negara Aneh binajaib Semua gereja menolak Alkitab United Bible Society Termasuk di Indonesia itu Alkitab LAI Nah saya mau ceritakan benang merah Isi konten Alkitab LAI Mengapa ditolak oleh pendeta dan para romo Satu Di dalam Alkitab terbitan United Bible Society Atau di Indonesia LAI Yang jadi Allah itu Yesus Kristus Tidak pernah ada Bapak jadi Allah Ini ditolak sama pendeta, sama romo Bayangin Romo itu selalu mengeduh Bapak kami, Bapak kami Demi nama Bapak Makanya dia tolak itu lembaga Alkitab Indonesia Alkitabnya LAI Sebab disitu Allahnya bukan Yesus Ya Para pendeta Yang berkeliaran di media sosial Coba cek ya Para pendeta yang berkeliaran di media sosial Ternyata Allahnya itu Bapak Ya dia gak mau pakai Alkitab LAI Jelas Allah itu Yesus Wahyu 21 ayat 7 Aku Allah Ya Kemudian Tuhan Allah itu juga Yesus Wahyu 1 ayat 8 Tuhan Allah Alpha Omega itu Yesus Wahyu 1 ayat 8 Penguasa itu Yesus Wahyu 6 ayat 10 Yudah 1 ayat 4 Yang duduk di tata surga itu Yesus Tok Gak ada Bapak Wahyu 4 ayat 2 Ini ditolak oleh para pendeta sama Romo Bayangin Bapak Ibu Saudara Kalau pendeta sama Romo Membaca atau mengimani Alkitab LAI Jungkir Balik itu Kebongkar itu penipuan Romo Sama pendeta Yang menipu sekian banyak jemaat Allah itu Bapak Yesus gak pernah jadi Allah Itu kan nipu Nipu 100% Pendeta sama Romo Yang khutbah bahwa Yesus bukan Allah Yang jadi Allah itu Bapak Yesus tidak pernah jadi Allah Itu penipuan terbesar abad Selama 2000 tahun Selama 20 abad Ya 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 Sampai 2000 tahun ya Ya Sampai 2000 abad ya betul ya 2000 tahun ya 200 abad ya 20 abad ya 20 abad ya 20 abad ya Selama 20 abad 2000 tahun ini Penipuan terbesar adalah Yesus bukan Allah Ini penipuan terbesar Yang dilakukan para Romo Dan para pendeta Termasuk di Indonesia Cek gerejamu Cek semua gerejamu Ya Semua Romo Semua pendetamu Yang disembah adalah Bapak Penipuan terbesar 20 abad Adalah Menolak Yesus Yesus satu-satunya Allah Kalau di Alkitab LAI Allah itu Yesus Kemudian Yang Maha Kuasa siapa Yesus itu Kalau di LAI Pencipta Langit dan Bumi Siapa Yesus Tapi para Romo Para pendeta Mengatakan Pencipta Langit dan Bumi Itu Bapak Lalu Maha Kuasa itu Bapak Makanya mereka Enggak mau Menerima LAI Sebagai Kitab Suci Nanti jungkir balik Ketahuan Nipunya Penipu terbesar Sepanjang abad Adalah Para pendeta Dan para Romo Yang mengajarkan Menolak Yesus Allah Menolak Yesus Satu-satunya Allah Itu penipuan terbesar Sepanjang abad Kekristenan Yaitu yang mengatakan Bahwa Allah itu Bapak Bapak Tidak pernah Jadi Allah Alkitab LAI Alkitab Terbitan United Bible Society Tidak pernah Menulis Bapak itu Allah Kalau toh ada Itu Bapak Kekal Yesus Kristus Misalnya Di dalam Yohanes Yohanes 4 Ayat 23 Penyembah yang benar Akan menyembah Bapak Di dalam roh dan kebenaran Siapakah Bapak Ada di ayat 24 Allah itu roh Siapa menyembah Allah Menyembah dalam roh Dan kebenaran Oh berarti Bapak itu Allah Betul Siapa itu Yesus Bapak kekal itu Yesus Yesus ayat 9 ayat 5 Maka Yesus berkata Aku Alpha Omega Alpha Omega itu Bapak kekal Sedangkan Bapak yang kalian sembah Yang kalian doa Bapak kami itu Bapak kiasan Yesus Allah Yang jadi Allah itu Yesusnya Bukan Bapak Bapak tidak pernah jadi Allah Ya Ya Jikalau Allah adalah Bapamu Yohanes Yohanes 8 Ayat Ayat 41 Ayat 42 ya Ayat 41 dan 42 Jikalau Allah adalah Bapamu Lalu oleh gereja dibalik Bapak adalah Allahku Maka sampai hari ini gereja yang disembah itu Bapak Mestinya kan Allah itu Bapamu Bapak itu sebutan untuk Allah Ya Jadi yang disembah Allah atau Bapak Allah Tidak pernah ada Bapak disembah jadi Allah Tapi penyesatan penipuan paling besar Selama 20 abad Adalah oleh pendeta dan Romo Yang menolak Alkitab LAI Sebagai satu-satunya Alkitab Mereka memilih Pakai Ibrani kayak biar kelihatan pinter Lah iya Kalau Alkitab Ibrani kan Allahnya bukan Yesus Allah itu enggak satu Tapi ekat Ekat itu bisa plural Bisa kesatuan Tritunggal Tapi kalau Allah Alkitab Alkitab United Babel Susiti Alkitab LAI Satu Saya itu satu Bukan kesatuan Makanya para pendeta Tritunggal Para Romo paling demen Biar kelihatan pinter Sok ngomong Ibrani Lah Henry Tandianta Ditantang Pak HTD Ayo debat Ibrani Saya bilang Aku sudah ngerti Otakku ini encer Enggak kayak kalian mampet Kamu pikir Kalau pakai Ibrani itu Terus kelihatan pinter gitu Justru kelihatan bodoh Ya Karena disitu Yesus Enggak pernah jadi Allah Coba anda baca Alkitab Ibrani Ya toh Yesus tidak pernah jadi Allah Dan Allah itu tidak pernah satu Pasti plural Kesatuan Makanya para penganut Tritunggal Pendeta dan Romo Tritunggal Paling demen Membanding-bandingkan Dengan Alkitab Ibrani Katanya kan aslinya Ibrani Oh oh Ya Anda yang mampet Ya Alkitab yang kamu salahin Anda yang mampet Yesus yang Allah Kamu hinadinakan Di downgrade Yang jadi Allah Bapak Iblis Jadi Bapakmu itu Ya Bapak Ibu Saudara Jadi Alkitab Di dunia ini Alkitab yang benar Terjemahan yang benar Adalah Yang diterbitkan oleh United Bible Society Anggotanya 240 negara Kurang lebih Jadi Wahyu 21 Ayat 7 Di Indonesia berkata Aku akan menjadi Allahnya Itu Yesus yang ngomong Di Amerika I will to be God Nanti di bahasa Jawa Aku Arab jadi Alae Gusti Alae Gitu ya Di bahasa Batak Gak tau apa lah Ya Yang jelas tidak Tidak mungkin lalu berganti Aku jadi Romo Aku jadi Bapak Aku jadi Tritunggal Gak ada Wahyu 21 ayat 7 Akan menulis Aku jadi Allahnya Wahyu 1 ayat 8 Akan menulis Aku Alfa Omega Tuhan Allah Maha Kuasa Gak akan jadi lagi Bapak Tuhan Allah Bapak Maha Kuasa Gak ada Para Romo Para pendeta Paling takut Dengan Alkitab LAI Tapi paling suka Nyomot-nyomot Yang kira-kira Cocok Sama pendapat dia Contohnya Yesus masih sujud Pada Bapak Itu paling demen Dicomot-comot Ya Yohanes 17 Ayat 1, 2, 3 Yohanes 26 Eh Matius 26 Ayat 39 Yesus duduk Doa kepada Bapak Itu paling demen Sebab yang jadi Allah itu Bapak Yesusnya sujud Yesusnya masih jadi manusia Waktu itu Clear ya Jadi Alkitab United Bible Society Adalah Alkitab yang benar Ya Di anggotanya 240 negara Anda mau selamat gak? Mau pak Kalau mau selamat Sembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Sebab Alam Raya ini Membuktikan Tidak pernah ada Orang ditemui Bapak Nanti Dibilang gini Ada seorang Muslim Yang tubat Ya Pak Hati Kami Kami Mau tubat pak Kami dengar suara Dan lihat Diberi penglihatan Siapa yang Bapak Ibu lihat Yesus Ah Barangkali Bapak Kali Enggak pak Yesus Pernah ada gak Orang dilihatin Bapak Lawang Bapak itu Bukan Allah Ya Tidak pernah ada Di surga Bapak itu Hadiah 5 miliat Masih berlaku Untuk Anda Siapa bisa Membuktikan Di surga Ada Bapak Kita kasih Hadiah 5 miliat Bayangin Allah yang Tidak ada Kamu puja-puja Dari sejak Kalimat pertama Demi nama Bapak Mana ada Alkitab Demi nama Bapak Yang ada Demi nama Yesus Enggak pernah ada Demi nama Bapak Cari di Alkitab Kalau ada Demi nama Bapak Semua Demi nama Yesus Taklo Semua ini Tunduk kepada Demi nama Yesus Filipi 2 ayat 10 Petrus juga Demi nama Yesus Pangkit dan berjalanlah Enggak ada Demi nama Bapak Laromo Pagi-pagi Baru bangun Demi nama Bapak Cari di Alkitab Ada gak Demi nama Bapak Enggak ada Anda imani Anda sesatkan Ribuan tahun Di Indonesia Lihat itu Jemaat-jemaat Yang kalian sesatkan Karena Anda Menolak Mengakui Alkitab Terbitan LAI Sebagai standar Kebenaran Anda memilih Buku-buku Tafsir Yang disebut dengan Apa Filosofi Yang kosong Dimana ya Filosofi Yang kosong Saya gak lupa ya Tapi ada ayat Alkitab Filosofi itu kosong Para Romo Para pendeta Filosofinya Buku-bukunya Satu lemari Ditambah lagi Buku-buku Teologi Jadi dua lemari Ya Diimani Padahal Kebenaran Yaitu Firmanmu Yohanes 17 Ayat 17 Sudah ada itu Alkitab Terbitan UBS UBS United Bible Society Tapi kami gak cocok Pak Sama kami Kalau UBS itu Kan alahnya Yesus Kalau Kami kan alahnya Bapak Bapak anak roh kudus Malah ada Maria juga Ya Bapak dalam nama Yesus Pokoknya Masih Bapak Muter-muter Pokoknya Bapak Mau Bapak dalam nama Yesus Bapak Yesus Bapak dan Yesus Penyesatan Berapa Dua ribu tahun Dua puluh abad Tak kasih tau Penyesatan selama Dua puluh abad Kekristenan di Indonesia Gara-gara Yang namanya Tritunggal Maha Sesat Dia menolak Alkitab Terbitan LAI Sebagai satu-satunya Kitab Suci Mereka Mendirikan Kebenaran sendiri Roma 10 Hayat 3 Tidak mau takluk Kepada kebenaran Allah Sepertinya Taat Banget dalam beribadah Tetapi Tidak mengerti Yang mengingkari Kuasanya Padat singkat dan clear Ayo back to the Bible Kembali ke Alkitab Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Terima kasih telah menonton